Berita Persija Stryker Gaek Greg Nwokolo resmi tidak berbaju Madura United. Pemain yang juga merupakan pemain naturalisasi asal Nigeria tersebut memutuskan hengkang dari klub berjuluk Laskar Sapa Kerap itu. Kepastian Greg Nwokolo tersebut seperti diunggah dalam akun Instagram resmi klub at Madura United. Dalam unggahannya tersebut, Madura United mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi ekstimnas Indonesia itu selama membela Madura United. Mator Sakalangkong untuk kebersamaan dan perjuanganmu bersama kami, at Greg11n. Sukses selalu. Tagar Madura United Tagar Madura bisa tagar Madura bersatu, tulis at maduraunitid.fc Selama berbaju Madura United sejak paru musim Liga 1 musim 2021-2022, Greg Nwokolo sendiri sudah memiliki cap sebanyak tujuh kali dengan sumbangsi satu gol. Klub yang disebut-sebut akan menjadi pelabuhan Greg Nwokolo selanjutnya yakni Persija Jakarta. Bahkan, Persija Jakarta disebut-sebut menjadi pilihan utama Greg Nwokolo bergabung. Pasalnya, antara Greg Nwokolo dengan Persija Jakarta sendiri memiliki chemistri yang cukup dalam. Persija Jakarta sendiri menjadi klub yang cukup lama dibela oleh pemain kini akrab di Sapa Papa Greg itu. Tercatat, ia pernah beberapa kali mondar-mandir memperkuat klub ibu kota tersebut. Pertama di tahun 2007 hingga 2009, tahun 2010 sampai tahun 2011, dan tahun 2014 sampai tahun 2015. Persija Jakarta dirumorkan akan memiliki pelatih baru asal Korea Selatan. Adapun pelatih itu bernama Park Chong-kyun yang nantinya akan menggantikan Sudirman sebagai pelatih klub asal ibu kota itu. Park Chong-kyun merupakan pelatih sepak bola berkebangsaan Korea Selatan yang lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1973. Dikutip dari Transfermark, selasa tanggal 12 April tahun 2022, Kyun diketahui mengantongi lisensi kepelatihan UEFA Pro. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjadi kandidat terkuat dalam menukangi tim macan kemayoran. Persija Jakarta menilai Park Chong-kyun telah paham betul dengan gaya bermain sepak bola Asia Tenggara. Ex-pelatih Hanoi FC itu saat ini tengah berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir pada tanggal 19 Februari lalu. Selain pernah menjabat sebagai pelatih klub, Park Chong-kyun juga sempat menjabat sebagai asisten pelatih timnas Korea Selatan. Jabatan itu didudukinya selama setahun, tepatnya 2012 sampai 2013. Walaupun demikian, hingga kini Persija belum mengumumkan secara resmi terkait siapa yang akan menggantikan posisi Sudirmas sebagai pelatih. Terima kasih telah menonton!